Halo sahabat usman, balik lagi di channel sinyokaneriprit Di video kali ini langsung aja Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin Dimana di video itu saya mengawinkan jantan ke betina Yang begitu dimasukkan jantannya Jantannya gacang ngerek, betinanya langsung leper, langsung ngawin Nah, si jantan itu kan saya jelaskan di video yang kemarin Sudah ngawin ke betina itu dan betina satunya lagi Jadi ngawin ke dua betina Sekarang si betinanya sudah pada nelur Nah, jadi kalau misalkan sesuai prosedurnya Semuanya bisa simple dan bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita Jadi di video ini adalah penekanan Kalau kita mau berhasil Mau sesuai dengan keinginan kita prosesnya Ya harus tahap-tahap dan ciri-ciri si kenarinya harus kita sesuaikan dulu Untuk yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu Sekarang di subscribe, di subscribe Supaya saya lebih semangat lagi Karena itu penyemangat penting buat saya Kita langsung aja kita lihat si betina yang dua Yang sedang ngeram sekarang Yuk Nah ini betina yang satu dan betina yang dua Ini dua-duanya sudah nelur Ini nelur tanggal 15 Oktober Ini 17 Oktober Tapi bedanya dua hari Beda-beda sedikit Kita langsung lihat coba Telurnya masing-masing sudah berapa Dari yang sini dulu Yang Ternelur Ternyata yang ini sudah nelur dua butir Telurnya masih terang Tuh kalau teman-teman lihat Kelihatan ya Dua butir Ini tanggal 17 Berarti pas Sekarang tanggal 19 Berarti nanti malam atau nanti pagi dia nelur Telur yang ketiga kalau lancar Tuh teman-teman lihat Telurnya dua Nah Ini telurnya sudah dua Si jantannya sudah saya cabut Sudah saya pisahin si jantannya Supaya si betinannya saja yang ngeram sendiri Sekarang kita lihat ke box yang kedua Ini kita balikin Nah ini sudah balik lagi ke boxnya sekarang yang kedua Yang ini telurnya tiga Kalau prediksi saya harusnya empat Gak tahu memang dia bertelur cuma tiga Atau mungkin ngejidah dulu sehari Gak tahu tapi yang ini sudah ada tiga Tuh Lihatannya teman-teman ya Satu dua tiga Ini Baru empat hari harusnya Hari ini ada empat Karena dia Nelur tanggal 19 Sekarang itu Nelur tanggal 15 Sekarang itu tanggal 19 Gak apa-apa yang penting Ada prosesnya jalan Proses bertelurnya Ini sudah agak gelap nih si telurnya Sudah dibanding yang tadi ini sudah agak gelap Nah kalau teman-teman lihat Sebentar Supaya lebih jelas Nah sudah agak gelap Mudah-mudahan isi Ya Supaya Nanti bisa direview lagi kelanjutannya Kita balikin lagi Biar gak kelamaan Biar Kembali di Kalami sama si betinanya Nah Itu Si betina yang kedua Sekarang Di Boxnya itu Masing-masing udah gak ada jantan Disini udah tinggal betina sendiri Disini juga tinggal betina sendiri Gak ada jantan yang nemenin Karena Saya biasanya Si jantannya Dicabut setelah telur dua Kecuali Memang si betinanya yang Butuh bantuan si jantan Jantannya ditanam Betina yang butuh bantuan si jantan Yang seperti apa Yang mungkin Pengalaman pertama Kedua Atau pengalaman bertelur sebelumnya Dia kurang bagus melalui anakan Bisa ditanam si jantan Biar harapannya Si jantannya bisa ngebantu si betina Ngurus anakannya Nah gitu Ini tinggal kita tunggu aja prosesnya Sekaligus juga Mau sekalian jawab pertanyaan teman-teman Kalau betina yang Lagi Ngeran gini Dijemur gak? Kalau saya gak dijemur Karena Di box Disini Gak mungkin Si boxnya saya angkat Saya bawa ke depan Untuk dijemur Atau saya ambil si Betinanya Saya masukin ke sangkar Saya jemur Takutnya nanti dia malah Stres Kalau ditangkap Dimasukin ke sangkar Dijemur di luar Jadi kalau Udah kayak gini Gak dijemur sama sekali Nanti mulai dijemur Kalau anakannya netes Dan si anakannya Udah usia Sekitar Dua atau tiga mingguan Itu jawabannya Untuk teman-teman yang kemarin nanya Persiapannya gimana Dijemur boleh Gak pun boleh Yang penting Si betinanya sehat Terus Metabolismenya bagus Lincah Tapi lebih bagus lagi Dijemur sebelum penjodohan Supaya kita Ngindeknya itu Dapat dari sinar Matahari Nah Sekaligus nih Mumpung Lagi bahas Tentang Betina yang Udah Nelur Udah Nah disini Satu lagi Ini sedang ada Jantan dan Betina darah Jantannya Terjaka Jantan bujang Bujangan Sama betinanya darah Betina yang belum pernah Berkelur sama sekali Betina ini Kemarin ada di Kuliaran Anakan Karena Bulunya sudah Ambil beres Mutasi Sebetulnya belum Siap kawin Tapi kenapa Saya masukin ke box Harapannya Supaya si betina ini Siap kawin Makanya saya Masukin ke box Biar dia lebih Tenang Lebih fokus Terus kalau gak denger Yang gacor Dia bisa cepat Kepancing di rahinya Supaya siap kawin Nah ini Saya coba Masukin jantan Si jantannya Gacor ngerek Jantannya Perjaka juga Masih belum Pernah kawin Tapi bagus Dia Dalam ngerek Ke si Betinanya Apa yang terjadi Nah Si jantannya Gacor ngerek Ke si betina Betinanya Anteng-anteng aja Gak kalah Nah makanya Ini dari siang Sekarang udah sore Saya biarin Sekarang gak berantem Dalam artian Si jantannya Memang ngejar-ngejar Sebetina Itu wajar Jantan ngejar-ngejar Sebetina Sangat agresif Sampai mungkin Dipatuk kepalanya Tapi itu kan sebentar Biasanya lepas Si jantannya Normal lagi Itu karena Birahinya Tinggi Yang penting Sebetinanya Gak kalah Bukan sebetina Yang ngejar-ngejar Si jantan Itu dulu Kunci yang pertama Kalau aku Seperti tadi Satuin aja terus Saya juga Disatuin terus Supaya teman-teman Lebih jelas Saya bawa nih Nah Yang ini Nah ini Darah sama Perjaka Nah Saya lihat Barusan Sudah Mulai Sobek-sobek Koran Di sebelah sini Kalau kelihatan Sama teman-teman Nah Ini korannya Sudah mulai Disobek-sobek Ini Mudah-mudahan aja Tandanya Memang Si betina itu Sudah Mau mulai Siap kawin Nanti Tanda-tandanya Yang lebih kelihatan lagi Apa Disobekinnya Makin banyak Karena disini Belum ada sarang Biasanya Kalau sebetinya Sudah siap kawin Dia kan mau nelur Dia pasti Nyari media Untuk bikin sarang Kalau enggak Disini Di lubang Cepuk air Minumnya Disana Dicepuk pakan Nah disini Karena ini Yang kelihatan Mungkin bisa dibuat Sarang sama dia Nah kalau Farahnya udah Disobek-sobekin Dia tampung disini Nah itu Tandanya dia udah Mau nelur Temen-temen Bisa langsung Kasih Si sarangnya Atau dari sekarang Juga bisa Biar Lebih Cepet Mancing si betinanya Untuk birahi Kalau udah ada sarang Sekarang Nanti kan pas Misalkan Si betinanya Siap kawin Tanda-tandanya Makin kelihatan Dari Si betinanya Nyusun sarang Serabutnya Taruh aja Di bawah Jangan disarangnya Biar nanti kelihatan Kalau si betina Udah mulai Ngangkut-ngangkutin Serabut Tandanya itu si betina Sudah siap Kawin Biasanya Jadi temen-temen Bisa lebih Mudah lagi Mengkodesikannya Nah Simpel sebetulnya Temen-temen Ini video Saya buat Saya dedikasikan Untuk semua Kenari mania Khususnya yang Tertarik Untuk Ternak Kenari Khususnya lagi Untuk yang baru Pertama kali Mau coba Ternak kenari Intinya Tenang aja Sabar Jangan terlalu Buru-buru Dinikmatin Prosesnya dipantau Sedikit-sedikit Kalau ada perubahan Dipantau dulu Jangan langsung Ngambil kesimpulan Contoh misalkan Betinanya ngejar-ngejar Jantan Kalau ngejarnya Terus-terusan Dikejar Terus Si jantannya Nggak dikasih jeda Dikejar terus Sama betina Ambil aja Ambil Si jantannya Balikin Karena takutnya Si jantannya Nanti Down mentalnya Atau drop Tapi kalau Seperti yang tadi Ini aman Teman-teman Dikannya sendiri Saya biarin aja Jantan sama betinanya Di sini Karena ini akur Nggak Berantem Kalau akur Biasanya nanti Masuk malam Mereka kan Mau tidur Rendengan Nah itu Momen yang bagus Supaya si Betinanya juga Cepat Nyaman Sama si jantan Jadi pada saat Si jantannya Udah gajuan Erek Betulnya Lebih cepat Buat siap Itu sih Versi saya Untuk teman-teman Mungkin ada Pengalaman yang lain Boleh di share Di kolom komentar Di bawah Kita sama-sama Sharing Tentang ternakan nari Kalau ada yang Logis dan bagus Mungkin dari teman-teman Dan itu Masuk ke Dalam logika saya Mungkin akan Dicoba Dan akan Direview Kalau berhasil Untuk Yang sudah bergabung Selama ini Selalu sekalian nonton Di channel Video yang menarik Terima kasih banyak Udah support Selalu Bentar lagi Kita 10.000 subscriber Mudah-mudahan Makin hari Makin bisa Berkembang Supaya Channel ini tetap Bertahan Untuk berbagi Manfaat yang baik Untuk kita semua Khususnya untuk Para penari Mania Dimanapun Berada Oke Sekian dulu video dari saya Terima kasih banyak Yang udah support Happy Freely Terima kasih Terima kasih telah menonton